Si Puhel ini kembali melakukan blunder ya, ketika dia memasam loctus cik ya Di sini terlihat banget si siapa namanya loctus cik ini gak bisa cover area pertahanannya Karena harusnya yang ditugas dia sebagai pengganti kantek ya kan Atau Giorgino lah Jadi ketika Papacis maju penyerang Tapi yang harusnya loctus cik katakan dan lalu coba cover area yang ditugaskan oleh Papacis APT itu tidak dia lakukan Dan gue bilang goal kedua ya, goal kedua dari Koadi di penghujung waktu itu ya Kalau gue bilang awal mulanya dari situ Jadi dari area DM gak di cover Lalu pasi umpan mentera bosan dari Trinkau, cetak bola si Koadi itu Cuma yang jadi permasalahan Chelsea kembali lagi adalah mereka gak bisa Kilo Degit, mereka baru unggul 2-0 Tapi unggul 2-0 itu di menit ke 60-an lah Dan 60-70-an dan si siapa, Togol ini langsung ganti luka Dan seharusnya gak harus lakukan itu sih Karena lo kan belum, pertandingan masih tersisa cukup panjang banyak waktu Masih ada 20 menit, 20 menit lo sudah terek-sterek-sterek Kalau gue bilang lo lagi on fire di pertandingan tadi Ya, itu lu dari itu kalau gue bilang Lalu MU di bantai Brighton part 0 Ya, lo pernah nonton MU beda banget dengan ketika mereka berhadapan dengan brand di pertandingan ini MU praktis sudah 20 menit cuman ya ngumber-ngumber pantat Padahal lawan lo ini Brighton loh Brighton, Brighton ini mereka justru lebih percaya diri ketika mereka coba puasain bola Ini keliatan banget Empat gol ini murni karena mereka punya teamwork kerjasama tim yang seharusnya Ya, di babak pertama mereka seharusnya bisa unggul 2-0 Dan di babak kedua mereka dapat dua peluang masa yang gagal dimanfaatkan Karena tim ini kan terlalu stylish ya Dan di sini orang bilang, wah ini apa-apa namanya Sekarang kan gak ada pink wire Jadi mereka gak tau siapa yang berisah lain Ya, kalau gue bilang di sini kembali Letak di tekan masalahnya itu juga bukan di lini belakang doang Tapi di lini DM, keliatan banget di sini DM lu main Tommy nih, ampun-ampunan mainnya Lini orang ketika main itu coba maju menyerang Dia ikut maju menyerang Karena lu gak bisa dua DM ini coba maju menyerang Kayaknya seharusnya lu ikuti pakem adalah Satu maju, satu bertaran Cuma ini gak dilakukan sehingga Ini DM lu ini kosong DM lu kosong Dan Kamu yang kayak Bruno kayak mana tadi Kok gak mau harus mundur ke bawah Yang cover areanya dia Jadi di depannya pingpang Jadi ini yang terjadi di pertanian tadi Ya 4-0 ini lebih Kalau gue bilang MB masih beruntung ke masalah 4-0 Lalu dari La Liga Barca menang 2-1 Lom Betis Ya Barca comeback dengan Kemenangan ya Setelah red detonation buruk Lalu Liverpool Bermain impact lawan Spurs 1-1 Ya Liverpool ini kalau gue bilang Mereka ini agak kelelahan ya Karena kemarin kan Karena seperti yang gue bilang Tim ini tidak memiliki cadangan yang cukup bagus Jadi Starting line up nya mau gak mau harus bermain lagi Ketika berhadapan dengan Spurs Dua tim ini punya kepentingan masing-masing Spurs ingin masuk UCL Si Liverpool ini pengen juara Dan Dua tim ini bermain Bermainnya cukup hati-hati ya Di pertandingan tadi Gak mau saling kalah Dan Gak mau ambil resiko juga untuk penyarang Jadi Ya Kalau gue bilang Liverpool ini rugi di pertandingan ini Kenapa? Karena City ini nanti cuman ketemu Newcastle Jadi kalau City menang Beda 3 poin Ini jauh lebih berat Bagi Liverpool Oke Sekian